Apa ada yang tidak tahu status beliau ini? Yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini, Wamen Kumham ini, TSK. Singgung status tersangka KPK, legislator demokrat protes kehadiran Wamen Kumham di rapat Komisi 3. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman, memprotes kehadiran Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamen Kumham, Edward Omar Sharif Hyaryaj yang hadir di rapat kerja, Raker, Komisi 3 DPR. Sebab, Edy telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan swap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Adapun, kehadiran Edy Hyaryaj untuk mendampingi Menteri Hukum dan HAM, Meng Kumham, Yasona Lawoli. Sebab itu, Beni mengusulkan Edy untuk keluar dari ruang rapat. Hal ini lantaran kehadirannya dinilai berpotensi membuat Raker jadi cacat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibu Rohman selaku pimpinan rapat mengatakan soal status Edy di Raker tak ada relevansinya. Silahkan, kurang terdengar Pak Beni suaranya. Tidak dengar, terlalu halus. Iya, terlalu lembut Pak Beni. Ya, ini kan tahun politik Pak. Selembut-lembut lah. Di hadapan kita ini, selain Pak Men Kumham, ada Wamen Kumham. Siapa? Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini Wamen Kumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitu lah ya. Apa istilah? Inilah, kalau bisa Wamen Kumham sebelum Men Kumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi Tiga, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. itu demi Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Ketua, Pak Ketua. Sebentar, sebentar. Belum, belum selesai. Belum selesai. Ya. Dari sebab itu kami mohon dipersingkat saja, Pak Ketua, Pak Ketua. Ada poinnya, ada clearers dulu lah soal itu. Jadi gini, Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Ketua. Sementara persoalan status apa namanya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini. Jadi, kita lanjut Pak Menkumham. Silakan. Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.